Laporan data akademik ke dalam FIDER-PEDEDIKTI prosesnya seringkali terasa melelahkan dan sangat hektik. Itu semua karena operator akademik harus memantau, mengumpulkan data akademik mereka yang mungkin bisa jadi ada ribuan atau jutaan baris data yang harus dicek satu persatu. Rasanya kalau harus melakukan secara manual satu persatu data tersebut, pasti melelahkan ya. Nah, di video podcast kali ini, saya akan membahas mengenai satu solusi dari eKampus yang akan membantu para operator akademik dalam melakukan pelaporan data akademik ke dalam FIDER-PEDEDIKTI. Nah, kali ini Ajung udah ditemani nih sama Mbak Dita. Halo, Dita. Apa kabar? Aja. Baik, Mbak Ajung. Baik, sehat. Alhamdulillah. Pada sehat. Timbangan aman? Lumayan, Mbak. Lumayan. Lumayan membengkak. Sama dong kalau gitu. Nah, Dita, kali ini nih Mbak tuh pengen ngebahas tentang aplikasi FIDER nih Dita. Ini kan lagi masa-masa hektik pelaporan FIDER-PEDEDIKTI. Betul. Dan yang kita tahu nih ya, kalau misalkan pas lagi masa-masa pelaporan data akademik kayak gini nih, operator FIDER-PEDEDIKTI itu kayak pada di kampus-kampus ini, itu kayak pada kayak ribet banget, kayak pada hektik banget pada lembur-lemburan. Terus apa ya, pada ngejar teman-temannya buat teman-teman yang di akademik nih, yang ngurusin data akademik nih. Pada ngejar-ngejar buat ayo-ayo dikumpul data akademiknya kayak gitu. Terus belum lagi kalau misalkan pas mereka udah siap nih data akademiknya mau dilaporin, eh pas dilaporin itu ternyata ada yang miss, ternyata ada yang salah, ada yang kedobel, dan lain sebagainya. Nah, padahal Dita, kan kita ada solusi nih ya yang namanya aplikasi FIDER. Dan Dita sendiri kan sebagai aplikasi spesialis di e-kampus itu khusus menangani tentang FIDER. Boleh nggak Dita sharing dong tentang FIDER itu seperti apa sih? Gimana sih kok bisa si FIDER ini tuh memudahkan operator? Ya, boleh Mbak sebentar. Sebelumnya saya share dulu gimana diagramnya. Nah, seperti fungsinya FIDER itu fungsinya untuk mengintegrasikan data. Nah, data dari e-akademik ini nanti akan dikirim ke FIDER. FIDER itu nanti akan diolah, kemudian akan dikirim ke PDD di FIDER. Seperti itu. Nah, ini diagram pengirimannya ya Mbak? Oh, oke. Untuk tampilannya sendiri. Jadi dari e-akademik ya, data akademik entah itu nilai, kemudian transaksi KRS, kemudian ada data dosen yang mengajar, ruang kelas dan lain sebagainya. Itu kan dikelolanya kan di e-akademik. Nah, dari e-akademik ini berarti nantinya dengan FIDER itu akan terintegrasi ke PDD di FIDER gitu ya, dikirimin gitu ya datanya ya. Iya, sebagai jembatan Mbak. Oke. Kakak lainnya itu jembatan FIDER. Nah, FIDER sendiri ini kan dibilang sebagai jembatan ya, yang mengintergasikan data dari e-akademik ke PDD di FIDER. Nah, kemudian apa sih? Maksudnya tuh FIDER itu punya fitur apa sih, Dita, yang itu tuh bisa membantu operator biar mereka lebih gampang gitu? Boleh kan kita ngintip ya biar sebatik kampus tuh tau gitu. Kayak gimana sih sebenernya aplikasi e-fIDER itu? Boleh Mbak. Ini langsung aja aku share ya Mbak tampilannya. Iya. Nah, di sini ada banyak menu-menu yang nantinya bisa mempermudah user untuk menggunakan e-fIDER. Nah, untuk fungsi utamanya ada di menu pelaporan di sini. Nah, di sini nanti user tinggal klik, kemudian klik lagi untuk mengirimkan data ke PDD di FIDER seperti itu. Oh. Data-data yang mau dikirimkan itu apa aja sih? Di sini ada mahasiswa, ada status mahasiswa, ada babot nilai, ada kurikulum, ada mata kuliah, dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi, yang menu pelaporan ini tuh menu yang mungkin bisa dibilang akan selalu digunakan pada saat pelaporan gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus ada lagi nggak, Gita, yang fitur lainnya gitu? Ada fitur baru. Oh, ada fitur baru? Ya, ada fitur baru yang baru dikembangkan dari tim kami, yaitu satu data akademik ya. Nah, di sini ada data akademik itu fungsinya untuk melihat data mana saja yang sudah dikirimkan dan data mana saja yang belum dikirimkan. Seperti itu. Ini untuk contoh tampilannya seperti ini. Oke, kita ngintip satu aja. Yang kurikulum ya? Oke, oke. Nah, ini seperti ini. Ini contoh tampilannya ini. Apabila data sudah dikirimkan, statusnya akan seperti ini. Ada tampilan sudah dikirimkan berwarna hijau. Oh, gitu. Kemudian ada fitur early warning. Ada di menu status data. Iya, status data pelaporan. Early warning ini kalau dari kata-katanya itu semacam kayak pengingat gitu ya. Bukan pengingat. Iya. Jadi, yang aku bayangin ini kalau dengar kalimat early warning itu berarti kayak fitur itu bisa ngingetin kita untuk ngasih tahu gitu ya. Betul. Apakah ada yang salah gitu. Iya bukan? Iya, betul sekali. Oh. Nah, nanti kalau ada proses pelaporan yang gagal, gagal dilaporkan. Nah, notifikasinya ada di sini. Jadi, di mana sih letak gagalnya itu? Kita bisa lihat di sini. Keterangan contohnya ada di bagian mahasiswa. Nah, di bagian status data. Ini ada satu data yang gagal dikirimkan. Dan statusnya apa? Ternyata NIK-nya kosong. Ternyata nomor teleponnya mengandung guru seperti itu di sini. Wow. Jadi, kita langsung tahu, oh berarti ini yang salah di bagian akademiknya. Kita tambah NIK-nya, kita ganti nomor teleponnya seperti itu. Oh, dan untuk proses pengubahan datanya itu melalui e-akademik ya? Iya, betul. Oh, tapi ini berarti fiturnya keren banget dong, Dita. Ini kan berarti si operator nih yang mungkin kalau yang kemarin-kemarin, business master yang lalu pas mereka pelaporan itu, mereka kayak ya udah ngelaporin aja dulu semuanya, terus abis itu eh tau-tau ternyata yang balik, yang error itu banyak banget. Nah, dengan adanya fitur ini kan berarti sebelum mereka ngelaporin, mereka udah tahu ya, oh kalau data ini dilaporin tuh ternyata pasti ada kegagalan karena penyebabnya, oh ternyata ini kan ada yang kosong, nomor teleponnya ada yang pakai huruf gitu ya. Iya, betul Mbak. Dan ini nggak cuma mahasiswa aja, tapi juga bisa mendeteksi data kelas. Kalau yang aku lihat nih kan ada yang merah-merah nih yang aktivitas kuliah mahasiswa, terus abis itu ada validasi PIN juga. PIN ini penomoran ijazah nasional bukan? Iya, betul. Ini untuk pelaporan penomoran ijazah nasional. Jadi kalau sekarang kan udah diwajibkan ya Mbak untuk melaporkan PIN ini. Nah, kita juga ada fiturnya untuk mengirimkan data-data PIN ini. Seperti itu. Selain itu juga kita bisa melaporkan data-data keuangan, kayak biaya masuk, biaya kuliah, seperti itu. Oh iya, untuk yang laporan pembiayaan itu ya. Iya, betul. Itu kan mulai, ya sekarang kan feeder pededictive pun itu juga udah ada yang patch 4.0, itu kita support juga ya untuk pelaporan itu. Iya, betul. Kan memang di pededictive sendiri kan ya feeder itu kayak feeder pededictive itu selalu ada update setiap semesternya, entah ada data wajib yang harus dilaporkan atau ada perubahan service dan lain sebagainya, itu mereka update terus. Itu kita selalu update ya Gita ya? Di e-feedernya. Iya, betul. Untuk update sendiri kita juga punya fitur baru namanya update menu update. Kalau dulu untuk pengguna lama biasanya mereka untuk updatenya itu harus install dulu, install ulang lagi, ada update-an install lagi seperti itu kan. Nah sekarang ada tombol update yang kalau kita klik menunya itu udah otomatis terupdate aplikasinya Mbak. Oh. Jadi bisa mempermudah user juga tidak harus konfirmasi sana-sini, apakah ada update-an baru seperti itu. Oh jadi user bisa langsung update sendiri gitu ya aplikasinya? Iya. Oh jadi gitu ya Gita fitur-fiturnya, ini kayaknya yang paling nampol banget itu yang fitur e-learning tadi, eh sorry, kok e-learning sih? Warning, early warning. Ya Allah, early warning. Warning. Iya Sobatikampus, early warning. Jadi di aplikasi e-feedernya itu ada fitur early warning yang fitur itu tadi kalau kita lihat bareng-bareng ya, kita bisa tahu nih sebelum melaporin data, data yang akan kita laporkan itu tuh nantinya apakah beneran akan sukses berhasil terlaporkan atau harus balik lagi. Nah melalui e-feedernya dengan fiturnya yang early warning tadi, itu kita bisa lihat. Misalkan nih tadi kalau Dita tunjukin kan ada data mahasiswa yang, oh ternyata yang data mahasiswa ini tuh masih ada yang nomor teleponnya masih ada hurufnya, terus ada yang bolong-bolong lah dan itu membuat kemungkinan besar data yang dilaporkan itu akan ditolak sama fitur pededicti. Iya betul. Oke, nah Dita cuman kan gini nih masih banyak juga Sobatikampus yang mereka itu masih ngerasa nyaman aja gitu menggunakan fitur pededicti untuk pelaporan. jadi ya kita pengen tahu nih bedanya apa sih sebenarnya kalau misalkan kita pelaporan menggunakan e-feedernya atau tidak menggunakan e-feedernya. Itu bedanya di mana sih Dita? Di e-feedernya beda gitu. Hmm, kalau kita melaporkan langsung dari pededicti feeder itu user harus meng-input satu-satu kan Mbak? Oh iya. Nah itu apalagi kalau dilihat dari perguruan tinggi sendiri data akademik itu banyak banget. Jadi otomatis makan waktu, makan tenaga. Iya betul. Nah, kalau kita pakai e-feedernya itu kita bisa mengirimkan data bahkan yang bisa nyampe ratusan. Bahkan bisa nyampe 2 juta data kita kirimkan data ke pededicti feeder itu bisa. Wait, wait. Bentar, bentar, bentar. Ini 2 juta itu Mbak bayangin kalau misalkan tadi Dita bilang kalau pelaporannya itu lewat feeder pededicti yang harus input satu-satu. Itu 2 juta selesainya kapan ya Allah? Oh. Nah kita makanya ada aplikasi ini fungsinya untuk mempermudah user itu buat meng-inputkan laporannya. Ini tinggal di-grab data. Jadi tinggal satu klik ter-grab datanya terus operator itu tugasnya adalah tinggal ngecek gitu ya datanya udah bener atau belum. Kira-kira udah valid atau belum gitu ya. Iya. Oh valid. Terus yang tadi nih menarik nih Dita. Itu data segitu banyak. Kita pernah pengalaman nge-handle klien yang punya data gede banget kayak gitu? Pernah Mbak. Bahkan kan kalau lebih dari data... Apa nih? Kayak kampus yang gede gitu ya. Berarti ya misalkan kayak... Oh mungkin kalau universitas gitu kan gede aja. Lembaga itu udah gede gitu ya. Beda dengan mungkin kalau misalkan sekolah tinggi itu ya maksudnya nggak sampai yang... Belum-belum sampai yang ribuan gitu maksudnya. Tapi kalau universitas kan biasanya ada beberapa... Sedihnya ada beberapa fakultas gitu. Itu kita udah ada ya. Misalnya pernah ya? Pernah Mbak. Iya pernah. Jadi dengan Pededictive Feeder ini kita jadi mudah buat ngurus 2 juta data itu. Seperti itu. Nah Dita, yang tadi nih soal data-data yang harus dilaporin secara manual. Kalau misalnya kita nggak pakai e-feeder. Misalkan Sobat Eka Hentus itu masih stay pakai aplikasinya dari... Feeder Pededictive yang harus manual satu-satu dimasukin. Itu kayaknya beribet banget. Apalagi nih kalau misalkan... Mbak, jadi keinget nih. Kalau misalkan kita ngelaporin data yang sering banget pasti ada yang error. Ada yang ditolak. Itu data mahasiswa pindahan, Dita. Iya. Itu di... Kalau pakai e-feeder gimana sih? Dita pernah ada nggak ngalamin apa... Mendampingi klien yang struggling banget nih soal pelaporan data mahasiswa pindahan? Boleh cari nggak Dita? Iya pernah. Salah satunya itu... Kan gagal melaporkan mahasiswa pindahan itu tadi. Nah biasanya itu terjadi karena adanya program studi yang tidak sesuai. Caranya kita memanfaatkan tombol reset yang ada di menu inisiasi. Kemudian kita rubah asal kampusnya. Kita rubah prodinya yang ada di aplikasi e-registrasi. Jadi klien sendiri harus punya aplikasi e-registrasi mbak untuk mempermudah atau untuk menangani asal kampus atau prodi yang salah. Nah kemudian kita lanjutkan lagi scroll dan sync insert mahasiswa. Kemudian scroll sync insert lagi mahasiswa PT seperti itu. Oh jadi emang... Oh untuk solusinya iya. Oke oke oke. Jadi yang untuk mahasiswa pindahan tadi yang kayaknya kasus yang sering banget ditemuin sobat e-kampus itu pada gagal melakukan sync itu karena ada kesalahan di data asal program studinya ya. Jadi perubahan yang lama ya. Oh oke. Dan untuk mengubahnya itu bisa dilakukan lewat aplikasi e-registrasi kita. Iya. Oke. Itu dirubah dulu baru nanti lanjut pelaporan lagi. Oh. Nah Rita terus kalau misalkan itu kan untuk yang mahasiswa pindahan ya kasusnya biasanya yang sering terjadi adalah ternyata data asal program studinya itu bermasalah. Nah gimana untuk yang data-data yang berkaitan dengan mata kuliah nih kayak misalkan nilai terus data mata kuliahnya itu sendiri itu kan sering juga kan ada yang kayak dobel. Belum lagi kan kalau misalkan ada kampus yang mereka itu kurikulumnya pakai apa namanya disebutnya itu kalau ada beberapa kurikulum yang berjalan barengan kayak gitu. Atau misalkan sempat ada pergantian kurikulum dari kurikulum lama ke kurikulum baru yang dilaporin tuh yang gimana harusnya. Nah itu kan itu kayaknya apa ya permasalahan yang sering juga tuh ditemuin Dita. Itu gimana dong solusinya kalau pakai e-feeder? Nah kalau pakai e-feeder itu terutama untuk data-data yang terdobel ya mbak. Untuk data-data yang terdobel itu biasanya kita memanfaatkan fitur delete. Jadi yang di PDDictive Feeder itu di-delete terlebih dahulu baru kita akan meng-crawl dan sync data ulang. Seperti contohnya kalau kita mau mengatasi mata kuliah yang terdobel. Pertama kita lakukan hapus atau delete dulu mata kuliah menggunakan fitur delete. yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan crawl dan sync ulang insert mata kuliah. Atau melakukan pelaporan ulang data-data mata kuliah seperti itu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Langsung aja ya mbak sama siapa tahu Sobat e-campus melihat aplikasinya langsung. Saya masih lihat. Nah ini, di sini ada fitur delete. Fitur delete ini. Nah kita bisa meng-delete data. Kalau tadi yang saya kasih contoh adalah mata kuliah, di sini tinggal dicari DB mata kuliahnya. Nah kita bisa... Mata kuliah, nah ini. Nah kita bisa filter. Nah ini filternya kita menggunakan ID. Jangan lupa untuk tata caranya ID-nya itu seperti apa itu nanti ada di fungsi bantuan. Di bantuan nanti ada panduan gimana cara men-filter data agar bisa tampil ketika kita klik tombol cari. Seperti itu mbak. Oh jadi udah ada ya ternyata itu kayak semacam guideline kecil gitu ya. Iya betul. Yang harus dilakuin sama operator kalau misalkan nemuin kendala. Jadi nggak yang harus... Apa namanya... Ketika ada problem terus harus bergantung sama timnya e-campus nggak juga ya. Iya betul. Itu bisa ditunjukin nggak Dita? Kayak apa sih ini ya menu bantuannya itu? Bantu-bantuannya. Ya, IQ gitu ya? Iya. Menu bantuannya seperti ini. Oh iya. Di sini juga ada beberapa menu. Kita bisa cari ini tuh inisiasi untuk apa. Ini tampilannya seperti ini. Oh iya. Delete yang tadi tampilan yang ditampilkan. Itu seperti ini. Kita cari ID registrasinya dulu. Kita cari data yang terdouble itu ada di ID berapa. Seperti itu baru kita delete. Oh oke 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 oke. Wah Dita ini kayaknya boleh deh di close dulu. Jadi oke ini kayaknya dari bincang-bincang kita ini Sobat E-campus udah mulai agak mungkin udah agak sedikit ngerti ya tentang e-feeder itu tuh penggunaannya seperti apa. Kemudian tadi kalau Mbak ingat yang fitur paling kece, fitur paling kelernya itu adalah early warning. Iya Dita ya? Iya betul sekali. Fitur yang bisa ngebantu operator pas lagi pelaporan ini itu mereka gak usah panik nanti mereka tinggal ngeliat tuh di fitur early warning itu data apa aja yang kemungkinan itu nantinya akan bermasalah ketika pas disinkronize. Sudah, e-feeder ini juga udah langsung ngasih tau nih si data ini tuh permasalahannya ada di sebelah mana. Jadi yang perlu diberbaiki di bagian mana aja. Itu kayaknya dari yang fitur-fitur e-feeder satu fitur itu itu bermanfaat banget deh Dita. Buat ketika semua. Iya. Iya. Oke oke oke. Dita terima kasih banyak ya untuk waktunya di sore hari ini. Makasih udah berbagi tentang gimana sih e-feeder itu. Terus tadi juga kita udah tau nih bedanya kalau menggunakan e-feeder dan nggak menggunakan e-feeder itu tuh ternyata kalau kita pakai e-feeder kita bisa ngelola data yang gede banget. Bahkan sampai berjuta-juta data itu kita bisa kelola itu dengan lebih mudah dibandingin kalau misalkan kita harus input satu persatu secara manual. Iya betul. Ya Dita, makasih banyak untuk waktunya. Kita mungkin bisa ketemu lagi di topik yang lain tentang e-feeder. Mungkin kalau misalkan ada patch baru, ada update baru di feeder PDDictive. Dita bisa share lagi ya besok ya. Iya Mbak, nanti saya share biar yang lain juga tau apa sih fitur baru yang bisa mempermudah lagi seperti itu ya Mbak ya. Iya, 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 iya. Karena kan kita juga tau ya di PDDictive itu kayak sering banget ada update, ini aja terakhir kan ada update jadi feeder PDDictive yang 4.0 ya. Udah ada tambahan laporan tentang apa kemarin itu ada dua laporan yang berkaitan sama aktivitas mahasiswa itu juga harus di laporin ternyata. Kita lain kali kalau sekarang udah ada update lagi di e-feeder, kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap Mbak. Makasih Dita sekali lagi. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Siap.